Cerita saja tentang pengalaman berkonas di Jayapura Tempat ini namanya Pante Siberi Kampung Enggros, Teluk Yotif Oke dari teman-teman wilayah 1 ada lagi yang mau menemani saya disini Biar sama-sama tersampaikan kenangan-kenangan kita yang disini gitu Ada lagi dari Medan, Nias, Tarutung, Asahan, Sibahuga Yaudah kita maju sama-sama aja lah Semua wilayah 1 Ayo Ketua GMKI Nias Nias, Medan, Asahan, Tarutung, Sibahuga Asara kutusomahitak Kecap Juwita sama si Bobi tadi ada, mana? Ayo cari 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 Bobi Pemataan Syantar Oke, jadi disini kami mau cerita tentang konas Jayapura ya bang ya Oke, pertama nanti akan disampaikan dari Nias dulu Saling lempar batu ini Cerita tentang konas ya Oke, baik, sebelum saya bercerita Saya ingin menyampaikan kita dalam bahasa Nias Ya'obu 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 ini adalah Kata sapaan dari pulau Nias Jadi ketika kami bilang Ya'obu Teman-teman juga mengatakan Ya'obu Artinya ya'obu Artinya itu berkat Semoga memberkatimu Begitu Oke, jadi kami dari wilayah 1 Bagian barat Saya sendiri dari Cabang Gulung Stoli Pulau Nias Pertama sekali menginjakan kaki Di kota Papua, di tanah Papua, di tanah timur Di Jayapura Dalam benak saya Di selamat Masih di bagian barat Selamat masih di Nias Saya berpikir bahwa teman-teman Di Jayapura ini Orangnya sangat Kejam-kejam Ternyata Setelah sampai Sangat ramah-ramah Terima kasih Mungkin kabar ini nanti Bisa saya sampaikan Kepada saudara-saudara Kami yang di Pulau Nias Bahwa saudara-saudara kita Di timur Sangat ramah-ramah Dan sangat baik sekali Selamat di Konas Saya ini Saya bertemu Saya Bercerita dengan banyak sekali Cabang-cabang di setanah air ini Dan saya bersyukur Bisa berjumpa dengan Saudara-saudari semua Terlebih-lebih Kepada senior-senior yang di kota Jayapura Kami berterima kasih Atas semua Pelayanan Keramat-tamahan Yang sudah diberikan Oleh para senior Tuan rumah Dan terlebih-lebih Kepada saudara-saudari Yang berasal dari GMKI Setanah Air Jadi mungkin Itu saja yang bisa Saya sampaikan Sawhagala Sawhagala adalah Kata ungkapan Terima kasih Dari Pulau Nias Kalau saya bilang Sawhagala Maka teman-teman Mengatakan Sawhagala Sawhagala Oke Kita kasih Tepuk tangan dulu Untuk kecap Guru Jitali Baik Mungkin akan Saya tambahkan Sedikit Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Wistika Sipahutar Jadi kita harus saling kenal Supaya bisa Sayang-sayangan Kalau ada Pempatah mengatakan Tak kenal Maka Tak sayang Kalau sudah kenal Baru Sayang-sayangan Oke Saya sapa dulu Kita dengan Sapaan Orang Batak Di Sumatera Utara Horas Udah Tahu semuanya Jadi Kalau pada Usi Nimpuan Itu disebut Dengan Kota Salak Cuma Salaknya Nggak sampai Kesini Dabah Mohon maaf Ya Nah Saya mau sampaikan Saya juga Pertama sekali Menginjakan kaki Di Jayapura Papua ini Jadi memang Yang terpikir itu Di benak Selama ini Gimana sih itu Papua Cuma Mana yang Papua ini Ya gitu kan Jadi Rupanya Ternyata Papua ini Adalah Kota yang Hangat Gitu Jadi aku Ter Kayak Merasa Apresiasi Banget Gitu kan Sama Senior-senior Yang excited Banget Melakukan Konas ini Gitu Kita kasih tepuk tangan dulu Untuk senior-senior kita dong Yang lebih keras Satu kata Untuk Konas Jayapura Keren Mungkin itu yang Bisa aku sampaikan Dan kami sampaikan Mewakili wilayah Satu disini Akhir kata Tinggi iman Tinggi ilmu Tinggi pengabdian Salam Salam Apa kereba Ya Itu kalau Orang makasih Tanya kabar Apa kereba Jadi buat teman-teman Kabar baik Ya Apa kereba Ya Salam Damai di hati Pertama-tama Terima kasih Untuk kesempatan Perkenalkan diri Nama saya Janofal Lea Temia Saya ketua GMK Cabang Makassar Masa wakti 2021-2023 Jadi kita masih bertemu Di Kongres Bulan 11 nanti Belum di Misioner Tahun ini Jadi masih bertemu Di Kongres Dan Kesan yang paling Kami didapat Disini Kalau misalnya Saya sendiri Kebetulan Sudah sering berkomunikasi Dengan teman-teman Yang asli Papua Khususnya di Makassar Ya Saya juga Orang Ambon Jadi kalau Kulit hitam Rambu kerintik Belum tentu Galak-galak Semuanya ramah Kita itu sifatnya Kayak pohon sagu Luar saja yang kasar Dalam itu lembut Itu supaya Teman-teman yang lain Tahu Bahwa kita itu Kayak pohon sagu Luar saja yang kasar Dalam itu lembut Kalau ada yang sudah Rasa apa peda Kemarin Nah begitu Orang-orang timur Itu kayak papi Ada begitu Jadi Kalau kami dari Makassar pun Akan menjumpai Teman-teman Nanti di Kongres Kami Di Ceyapura ini Banyak juga Seniornya kami Kebetulan ada Mantan sekretaris cabang Bung Niko Paren Saya lihat dari Atas Ini sekretaris cabangnya kami Tahun 1989 1987 1987 1989 Kalau saya tidak salah ya Senggo Iya Dan disini juga Mantan-mantan ketua cabang Mantan-mantan Badan pengurus cabang Banyak bertembaran Di Tanah Pebuah Jadi Sebenarnya kami juga Merasa rugi Karena tidak bawa Banyak anggota Kalau tahu Banyak juga senior Sini kami bawa Sini 20 orang datang Sini Jadi kami hanya berpikir Untuk Perginya saja Kami bawa 5 orang Kalau tahu Memang banyak senior Kami bawa 20 orang saja Ya Tapi Terima kasih juga Buat senior-senior Khususnya dari Jagung Bakar 5133 DBK Bawa Karang 5133 Untuk selalu support Dan saya pikir juga Untuk kota Jaya Pura Kota yang sangat indah Karena kami dari Makassar Saya juga baru Injakan kaki di Jaya Pura Saya pikir masih Ya Teman-teman Mengertilah Kalau misalnya Pandangannya orang Dari luar Papua Tapi sampai ke sini Kan luar biasa Ya Kota metropolitan Yang sangat luar biasa Kalau kita lihat Jadi Segala sesuatunya Di pusat kota Sudah ada Dengan beberapa Item-item Dari PON Jadi kalau senior Bilang Bukan hanya KONAS Pun saja kita jadi Tuan rumah Saya pikir itu Hal yang layak Untuk apresiasi Buat teman-teman Yang ada di Papua Dan yang terakhir Pesan Kalau tadi disampaikan Tak kenal Maka tak sayang Kalau sudah kenal Jangan lupa sayang-sayang Kalau sudah sayang Jangan dikasih tinggal Itu aja Dan jangan sampai KONAS ini hanya Sebagai seremoni Karena KONAS ini Punya tujuan akhir Kami juga berharap Besar segala bentuk Rekomendasi yang Dibahas di KONAS Jangan hanya kita Senang-senang Happy-happy Tapi organisasi ini Alah organisasi gerakan Organisasi ini adalah Organisasi yang menjadi Mitra Kritis pemerintah Jadi segala bentuk Aspirasi Segala bentuk Rekomendasi Tetap dikawal Khususnya buat KKK Pengurus pusat Jangan lupa dikawal Kami tunggu di Kongres Toraja Kebetulan lewat Makassar Kalau tidak lewat Makassar Tidak sampai Toraja Jadi Sampai ke Makassar Jadi kami urus Sampai ke Toraja Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kiranya Kebersamaan ini Tetap terjaga Dan Shalom Shalom Untuk kedua kalinya Perkenalkan nama saya Angreni Rai Biasa dipanggil Ririn Saya Bendahara Cabang GMKI Makale Sungguh luar biasa Penyambutan teman-teman Dari Jayapura Saat kami tiba di sini Kami sangat terpukau Karena Sebenarnya Pemikiran kami sama Dengan pemikiran orang-orang Yang di luar Sebelum datang ke sini Tapi sebenarnya Setelah sampai di sini Ternyata Tidak seperti yang dipikirkan Ternyata orang-orang Di sini sangat teramat Dan sejujurnya Kami sangat insecure Sebagai Tuan Rumah Kongres Jangan sampai kami Tidak dapat menyambut Teman-teman Seberat Tidak seramah Dengan teman-teman Di Jayapura Tapi semoga ini Menjadi inspirasi Untuk teman-teman Di Toraja dan Makale Untuk menyambut teman-teman Di Kongres nanti For your information Bahwa Secara administrasi GMK itu Raja Adalah Tuan Rumah Kongres Tapi lokasinya Nanti ada di Makale Jadi Sampai jumpa di Makale Semoga Kita bertemu kembali Dengan keadaan yang sehat Shalom Shalom Selamat siang Menjelang siang Atau menjelang Perut sudah lapar Jadi Perlu cepat-cepat Ya terima kasih Sudah diberikan kesempatan Sebenarnya kami Dari wilayah 6 Kalimantan hanya berdua Jadi 5 cabang Itu tidak berangkat Mungkin ada kendala Saya mau di sedikit cerita Kepergian Kami sampai di Tanah Papua Menjadi istimewa Oh enggak Keberangkatan kami Maksudnya Ke Tanah Papua Karena Saya pikir Ketika saya kesana Saya akan mungkin Takut Atau seperti apa Tapi sungguh luar biasa Disambut dengan Sangat luar biasa Terus terkait Konas Saya sangat Bersyukur Karena saya pertama kali Menginjak Tanah Papua Jadi saya merasa Teman-teman saya di cabang Saya akan pulang Dengan penuh cerita Yang sangat luar biasa Bahwa saya orang pertama kali Di cabang Balikpapan yang menginjak Tanah Papua Terus yang kedua Mungkin juga Pesan Untuk teman-teman Yang sudah Berangkat ke Konas Jadi kan ini Sebuah pelajaran Yang sangat Luar biasa Karena Konas Bukan hanya kita Pergi jalan-jalan Atau Hanya ke tempat Wisata Tapi juga kita belajar Bagaimana kita Membangun organisasi ini Lebih baik lagi Karena kita lah Generasi-generasi Yang akan meneruskan Organisasi ini Untuk menjalankan Tugas-tugas kita Di organisasi ini Mungkin sekian Terima kasih Senior Sudah menyambut kami Dengan luar biasa Baik itu Konsumsi Saya rasa sangat luar biasa Bisa-bisa Naik timbaman saya Di sini Ya Mungkin itu saja Senior Terima kasih Baik Terima kasih juga Saya ucapkan Buat Kakak-kakak senior Yang dimana Ada dalam komposisi Struktur kepanhatian Untuk Mempersiapkan Acara Kejahatan Konas Di Papua ini Puji Tuhan Semua terselenggarannya Dengan baik Yang kedua Terima kasih juga Karena lewat Kegiatan ini Walaupun kita Adobo dengan Jayapura Papua itu Saudara Tapi baru hari ini Saya sampai di Jayapura Mungkin Kesan saya Lewat momentum Yang Baik ini Jangan cuman sekedar Sebagai Beforia Buat kita Tetapi inilah Menjadi sebuah Ajang Yang dimana Kita sama-sama Berkomitmen Untuk Mengabdikan diri Sebagai Pelayan Untuk Masyarakat Berkelon tinggi Dan di Nua gereja Mungkin Ada satu kata Bebata Dia bilang Jalan-jalan Ke pasar Jangan Jangan lupa Membeli Mutiara Jika Saudara-saudara Punya Keinginan Untuk Dapat Mutiara Datang lagi Dobo Terima kasih Terima kasih Kita beri tepuk tangan Buat teman-teman kita Oke Silahkan Kembali Ke tempatnya Sampai jumpa Terima kasih.